Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel saya ini yaitu channel ilmu listrik Nah di video kali ini saya akan sharing ya teman-teman Itu untuk cara merakit rangkaian ATS sederhana dengan relay 14 pin atau relay 14 kaki Nah untuk cara merakit rangkaiannya sangat mudah sekali ya teman-teman Nah untuk kaki-kaki dari relay 14 kaki ini ya Ini untuk urutan nomor kaki-kakinya ya Mulai dari angka 1 sini Untuk 2, 3, 4 nya ada di pojok sini ya Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, 14 Untuk relay 14 kaki ini Koilnya itu berada di terminal 13 dan terminal 14 Untuk tuas kontak ada di 9, 10, 11, dan 12 Dan untuk kontak NO ada di terminal 5 sampai 8 ya Dan terminal NC ya ada di 1 sampai 4 Nah untuk merakit dari rangkaian ATS sederhananya Nah dari fasa sumber chainset ini kita jamper ke terminal 2 Lalu untuk netralnya di terminal 3 Selanjutnya dari sumber PLN ya Yang fasa ini kita jampernya ke terminal 6 Untuk netralnya kita jamper ke terminal 7 Nah dari terminal 6 kita juga jamper teman-teman Ke coil dari relay Di terminal 14 untuk fasa Dan netralnya di terminal 13 Nah disini Untuk yang keinstalasi dalam rumah ya teman-teman Untuk yang keinstalasi dalam rumah Kita pakai terminal 10 Untuk fasanya Dan terminal 11 untuk netralnya Nah jadi untuk merakit rangkaian ATS sederhana Dengan relay 14 kaki atau 14 pin Itu caranya seperti ini Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman Oke ya teman-teman saya rasa cukup ya Untuk merakit dari rangkaian ATS sederhana Hanya menggunakan relay 14 kaki atau 14 pin Jika ada yang dipertanyakan silakan isi di kolom komentar Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh